Sang Surya telah bersinar, syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Juryan Halo anak-anakku semua Selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan syahadat alafiat dan puasanya lancar Alhamdulillah Selamat datang kembali lagi bersama Miss Irma Ketemu lagi bersama Miss Irma dalam pembelajaran Bahasa Inggris tentunya Nah, kita hari ini sudah sampai ke Lesson H Pembelajaran Unit 8 Tentang apa yuk dibuka bukunya? Open your book page 84 Buka buku pekat kalian halaman 84 Ada apa di situ? Ya, ada tempat bermain Hari ini kita akan belajar tentang playground Tempat bermain Ada apa saja itu gambarnya pada halaman 84 Ayo coba dilihat bukunya Ya, ada ayunan Ya, ada ayunan Kemudian ada apa lagi? Ada jungkat-jungkit Ya, ada prosotan Siapa yang suka main prosotan? Kemudian ada yang sepeda-sepedaan Nah, sekarang Untuk pembukaan di Lesson 8 ini Miss Irma ingin Memberikan kalian tugas pada halaman 85 Dengan cara Kalian mendengarkan Miss Irma Ya, Miss Irma akan menyebutkan Tentang mainan-mainan Yang ada di halaman 84 ini Ya, Miss Irma akan menyebutkan Mainan-mainan yang ada di halaman 84 ini Nah, kemudian Kalian di halaman 85 Di sini kan ada mainan-mainan Yang ada di halaman 84 Ya, nah Kalian nanti dipasang-pasangkan Contohnya misalnya nih Gambar sepeda Ya, baik Sepeda ditarik ketulisan baik Ya, nah Nanti kalian dengarkan Ayunan bahasa Inggrisnya apa Kemudian Jungkat-jungkit bahasa Inggrisnya apa Di sini ada Nanti Miss Irma terangkan Kemudian Kalian Nanti yang menarik garis Nah, intinya Kalian harus mendengarkan Miss Irma Agar bisa menjawab pertanyaan di halaman 85 Ya, dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik ya audionya Seeshoe Jungkat-jungkit Swing Ayunan Slate Seluncuran Jungle jam Panjatan Tri Pohon Bike Sepeda Mudah bukan tugasnya? Nah, sudah didengarkan baik-baik kan? Miss Irma tunggu tugasnya Ya, semoga pembelajaran hari ini Ini bermanfaat untuk kalian semua Kita belajar Sedikit demi sedikit Tapi Kalian paham ya Paham dan bisa mengerti Kosa kata-kosa kata Dalam pembelajaran Bahasa Inggris Terima kasih That's all for today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next week Bye-bye Sampai jumpa